Bikin cookies unicorn di kamar, Cek! Review Oven Mito Hari ini kita bikin cookies Pertama-tama, kocok mentega dan gula Siapkan spatula, punyaku dari Sting Cookware Dan rapikan sampingnya Setelah itu, tambahkan telur Kocok lagi dan tambahkan terigu dan maizena Sambil nunggu, siapkan cetakan dan rolling pin kalian Punyaku dari Sting Cookware Masukkan adonan ke kantong plastik, giling dan masukkan kulkas agar gampang dicetak Aku bikin bentuk unicorn dan rainbow Masukkan ke oven, ini aku bikin 2 batch Setelah 6 menit, keluarkan dan jadi deh Untuk icing, siapkan gula halus, cream of tartar, putih telur, dan kocok Siapkan spatula dan whisk untuk campur warna Aku siapkan warna pink, putih, kuning, dan biru Pindahkan icingnya ke piping bag seperti ini Hias cookiesnya sesuai keinginan kalian Seru banget dilakuin bareng-bareng Bikinnya gampang banget kan? Di sini aku lagi bikin cookies rainbow-nya Setelah dihias jadi seperti ini Cookies unicorn dan rainbow jadi Mari kita coba Dan ternyata rasanya enak banget Butter-nya terasa sekali Kalian harus banget cobain bikin cookies ini Selamat mencoba Bikin Japanese pancake di kamar, ce Review Mixer Mito Mixer pink cantik serba guna Pertama-tama aku pisahin kuning telur sama putihnya Pake alat yang dapet dari mixernya Aduk kuning telurnya dan campurkan air Aduk dan ayak tepung terigu dan baking powder Kedalam adonannya Tambah juga vanilla Sekarang masukkan putih telur dan gula ke dalam mixer Nyalakan mixer dan tunggu hingga putih telurnya menjadi seperti ini Jika kamu balikan mangkoknya dan tidak tumpah Artinya sudah selesai Siapkan spatula Aku pakai dari Stain Cookware Peralatan masak dan kue mereka lucu banget disanya Sekarang campurkan adonan putih telur ke adonan kuning telur Aduk adonan dengan spatula Setelah itu pindahkan ke piping bag Siapkan panci non-stick Aku pakai merek Stain Cookware Panci ini sama sekali tidak lengket Walaupun pancinya tidak diolesi minyak Tapi tidak lengket Seperti kalian bisa lihat sendiri Pancake-nya jadi dengan sempurna Wow, fluffy banget Setelah selesai Taburkan gula halus Aku juga pakai syrup maple Pancake-nya lembut banget Seperti bantal Kalian harus banget coba bikin ini Selamat mencoba Cuci baju di kamar Review mesin cuci portable Mesin cuci ini dapat dilipat dan dibawa kemana saja Produk ini namanya mesin cuci welly Hari ini aku dan Alia akan mencoba mencuci baju dengan mesin ini Harga mesin ini hanya Rp890.000 Mesinnya kokoh tapi ringan banget Bahkan Alia bisa angkat dengan tersetangan Setelah dibesarkan jadi seperti ini Menurut aku selain baju Mesin ini cocok untuk cuci pakaian dalam Sekarang mari kita coba Pertama-tama buka mesinnya Setelah itu tuang air secukupnya Aku isi sepertiga mesinnya Sabun Jangan lupa masukin deterjennya Setelah dinyalakan mesinnya seperti ini Gampang banget kan? Sambil nunggu pakaian kalian dicuci Kalian bisa main game atau makan Bagian atas mesinnya juga bisa dipakai untuk kucek-kucek baju kalian Mesin ini dari SK Daily Shop Kalian bisa search di Shopee Tapi itu bukan untuk aku ya guys Aku hanya mereview saja Komen di bawah kalian mau aku review mesin apa lagi Oh iya aku juga coba masukin mesin ini ke kompor dan muat Pas buat travel Kampar chat Review mesin donat Untuk kalian yang sering tiba-tiba pengen makan donat Harus banget punya mesin ini Disini aku pake tepung bubuk kue instan Tinggal campurin air, margarin cair, telur, dan aduk Setelah tercampur jadinya seperti ini Sekarang tinggal panaskan mesinnya Tuang adonannya Wow Dan tutup mesinnya selama 3 menit Dan jadi deh Kalian bisa tambahkan topping sesuai yang kalian inginkan Aku pake gula bubuk Bikinnya bener-bener gampang Sekarang kalian bisa bikin donat di kamar kalian Rasanya juga enak banget Hanya butuh bubuk kue instan Selamat mencoba Bikin lapar ke coklatos di kamar, chat Pertama-tama tuang 3 bungkus coklatos ke 100 ml air panas Campurkan 1 sendok makan gula bubuk 1 telur, 3 sendok makan rigu, dan 1 sendok makan margarin cair Tuang ke loyang sudah diolesi margarin cair Kukus selama 15 menit tergantung besarnya loyang kalian Setelah jadi, pindahkan ke atas kiring Jadi deh, gampang banget kan Setelah dipotong, dalamnya lumar banget Aku juga menambahkan gula bubuk di atasnya Mari kita coba Rasanya enak banget Dan buatnya juga gampang Kalian harus banget cobain lapar ke coklatos ini Selamat mencoba Sub indo by broth3rmax Makan dulu Kemarin aku minta kalian Terima kasih 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 Terima kasih